Hai teman-teman aku lagi seneng banget sore ini karena ada sesuatu yang selama ini aku tunggu-tunggu jadi ada seseorang yang setia menyimak video aku namanya bulilik Suprihatin dan bulilik ini beberapa kali minta dibuatkan resep simping aku memang enggak punya cetakannya teman-teman dan akhirnya aku dapat cetakan ini ketika berangkat kerja ke Cicantayan mampir di Cibatu beli cetakan ini Alhamdulillah dan kemudian aku cari-cari resepnya di internet itu memang enggak ada teman-teman jadi kalaupun ada artikel nulis tentang gimana pabriknya gitu jadi sebatas gimana caranya taknya tapi adonannya kalaupun ada adonannya cara bikinnya cara ngaduknya tapi komposisinya nggak disebutkan gitu tata cara bikinnya nggak disebutkan aku bener-bener ya Allah berdoa mudah-mudahan aku bisa gitu bikin permintaan memenuhi permintaan bulilik ini karena bulilik bilang jeng ibunya sudah sepuh gitu ya pengen apa bikin simping ini jadi aku sangat mengapresiasi beliau yang sudah sepuh penuh semangat untuk mencari ilmu karena itu aku yang masih muda tentu saja aku lebih bersemangat lagi teman-teman di usia aku yang belum 50 ya menjelang 50 aku masih muda dong aku akhirnya berusaha untuk cari formulasinya walaupun sebenarnya mungkin ini formulasinya belum tepat karena aku belum bisa bilang takarannya tapi hasilnya sudah sangat bagus teman-teman jadi apa itu aku bikin simping dua tipe simping tipe keras tipe kotak-kotak gitu ya yang kecil-kecil biasanya simping yang kayak dolar gini kecil-kecil gini Aduh ini nggak begitu kelihatan ya udah sore banget tipe ini yang keras gitu yang bukan keras sebenarnya jadi dia dia renyahnya lebih lebih kerasa dibanding yang satu tipe lagi karena simping memang ada dua tipe ada tipe simping yang sangat ringan kayak gini loh teman-teman nah ini kelihatan nggak sih teman-teman ya kayak gini loh nah yang kayak gini nih aku bikin kayak gini kan yang ringan jadi ada simping simping yang ringan ya satu lagi ada simping yang relatif keras-keras berat-keras berat yang itu ringan yang ini relatif berat nih ah kelihatan ya Oke teman-teman sekarang begini jadi aku akan cicipi aja dulu apakah ini sama dengan simping yang dijual minimal cita rasa bukan soal bumbu kalau soal bumbu soal selera cita rasa kersinya itu loh ini aku coba ya teman-teman ya ini aku coba dulu bismillahirrohmanirrohim seperti inilah simping yang relatif berat ini biasanya dari toko jajanan jadi ini rasanya sudah bisa aku bilang udah pas gitu ya jadi tingkat kekeringannya itu udah pas banget terus yang ringan simping yang ringan yang yang biasa juga dipakai untuk rambut nenek itu ya yang ini sengaja aku bikin beberapa bentuk jadi ada yang kecil tadi aku bikin ada yang kecil kayak gini teman-teman tapi ini bahannya sama ya dan ini beda loh teman-teman coba ya ini ah dengerin suaranya ketika aku patahkan nah gini kan dan lebih ringan yang dibanding yang ini coba makan ini lebih berat jadi kalau yang ini yang yang ini juga aku bikin agak kecil yang kecilannya jadi teman-teman ini ringan rasanya bismillah hmm ini kerasnya juga ringan bahannya memang beda jadi gini aja deh mending disaksikan aja gimana aku akhirnya berhasil bikin simping ini semoga Bu Lili berbahagia dengan resep yang aku usahakan sehari kemarin aku bilang Bu maaf saya masih eksperimen dan eksperimennya sudah langsung berhasil Alhamdulillah dengan doa ibu Allah izinkan sekali eksperimen langsung berhasil yuk kita lihat aja seperti apa aku bikin Bunda ini aku siapkan air yang aku didihkan sebanyak sekitar setengah gelas kemudian aku kasih margarin sekitar satu sendok makan dan ini bumbunya sederhana sekali jadi aku cuma pakai bumbu kaldu sekitar setengah sendok teh enggak pakai yang lain terus ini aku siapkan juga tepung kanji atau tapioka kira-kira sekitar 10 sendok nah setelah airnya mendidih kita matikan kompornya dan kita akan campurkan dengan tepung tapioca ini sedikit demi sedikit Oke seperti ini teman-teman jadi uap panasnya sebentar menguap terus kita masukkan ke dalam kanji lalu kita aduk-aduk dengan spatula ini karena memang airnya panas Nah teman-teman ini pengadukannya nanti akan kita lakukan dengan tangan supaya betul-betul kalis Nah ini kalau sudah tercampur rata seperti ini kita akan aduk menggunakan tangan jadi sedikit dioleni dengan tangan ini masih masih panas ya Oke sekarang kita uleni dan pengulenan ini supaya mudah lebih mudah selesai gitu ya aku tambahkan lagi tepung kanjinya jadi tidak lengket di tangan ini kita aduni sampai betul-betul terasa kalis teman-teman kalisnya seperti ini jadi memang aku tadi tidak menakar persis berapa ya yang jelas ukurannya adalah tingkat kekalisan karena kalaupun ditakar kadar air tepung itu beda-beda jadi takarannya adalah ketika dirasa sudah kali seperti ini ya sudah cukup kemudian kalau mau langsung dikerjakan kita bisa langsung cetak kalau enggak kita tutup dulu dengan plastik supaya enggak kering Oke sekarang aku siapkan cetakannya teman-teman karena ini cetakan baru tadi aku sudah seasoning cetakannya mudah-mudahan nanti video seasoningnya aku bisa tampilkan Oke sekarang cetakannya udah panas dan teman-teman kita letakkan adonan itu kecil-kecil aja seperti ini karena nanti akan menjadi pipih ya jadi kita tekan sekuatnya jadi tekanannya maksimal ya teman-teman dua bilah ini benar-benar berhimpitan dan ada penguncinya jadi kita kunci kemudian teman-teman karena bilahnya ini tidak terlalu tebal maka aku gunakan dulu api kecil di awal nih sebagai percobaan aku gunakan api kecil dan dibolak-balik jadi nih nih hanya dengan lihat coba deh rasanya udah langsung enak coba deh gimana eh ya bener gimana enak ya enak maksudnya kerasnya itu udah dapet ya ternyata gampang bikin simping gelap banget kelihatan sekarang kita bikin lagi agak pipisan lagi apinya aku pakai api kecil ya teman-teman karena memang ininya juga pipis Ayo kita bikin lagi yang kecil-kecil aja kayak kue dolar jadinya kecil-kecil satu dua tiga empat lima enam kita bikin sebilan lima aja dulu ya kita bikin dulu ya ini berarti tekan di balik satu menit aja teman-teman ini enggak sampai satu menit bahkan Oke harus cukup tekanannya ini yang rematen apa belum belum ya masih agak-agak coklat gitu biar nanti langsung keras nah jadi teman-teman pokoknya adonanya itu tadi kan memang airnya nggak diukur ya tapi pokoknya modelnya udah kalis begini nih udah bisa udah bisa jadilah pasal kalis begitu sayang ini apakah sudah matang dan apakah masih lengket kita lihat teman-teman nah sudah agak coklat begini nih yakin udah udah matang ini kalian lihat ya dan ini sudah enggak menempel lagi teman-teman setelah digosok kalau tadi ya bukan dia jatuh dengan sendirinya sip temen-temen percobaan berikutnya kita bikin di sembilan titik ya tadi kan 6 dan bikin kecil-kecil tapi di sembilan titik bukan teman-teman bisa lihat ya ini hasilnya kecil-kecil aja bikinnya biar cepat matang maksudnya dan ini tinggal satu aja yang lengket di atas yang lainnya udah enggak kan ini udah sangat mudah ini ngangkatnya tumpahkan gini aja udah jatuh dengan sendirinya ini ada yang harus dibantu masih nah tapi gampang banget teman-teman jadi enggak enggak susah lah kita mengerjakannya gitu mudah banget ya teman-teman sekarang kita akan coba yang encer ini kan tipe-tipe yang tebel keras gitu ya yang ini tuh kan ada tipe itu dua tipe ada ada yang keras ada yang empuk banget kita coba sekarang ya kita encerkan kita matikan dulu aja tadi sisanya yang tadi aku bikinnya coba sedikit juga nih aku tambah lagi dengan air bumbunya tadi kita akan bikin yang tipe encer sebentar aku ambil sendok ini agak susah kalau kata ini sebar kita encerkan ya hingga menyerupai pasta gitu atau namanya ya ya pokoknya ada adunan cair lah kayak kalau misalnya kita mau bikin gorengan gitu cairnya ya encerkannya ini pakai air dingin udah nggak lagi pakai air panas kalau tadi kan pakai panas ya ini udah pakai air dingin aja ngasih airnya temen-temen sedikit demi sedikit dan aku sendiri juga ini nggak pakai patokan jadi belum pakai patokan karena memang ini tadi baru dicoba aja tadi coba-coba ternyata langsung berhasil eh sedikit demi sedikit tambahkan air supaya nanti nggak ke enceran sudah mengalir gitu aja nanti kita coba kalau ini sudah bagus ya udah tapi nanti nanti kalau misalnya nanti kurang ringan berarti nanti akan kita encerkan lagi nah udah kayak gini ya temen-temen ya nanti kita akan coba bakar nah temen-temen ini aku coba dulu segini kekentalannya ya temen-temen misalnya ya kita coba aja dulu ini baru percobaan cuma satu sendok ya temen-temen temen-temen untuk bumbunya ciri hasim pingin adalah kencur tadi kan nggak sempet ya jadi tadi aku cuma pakai bumbu kaldu dengan margarin temen-temen boleh pakai bumbu kencur bawang daun dan yang lainnya selamat menikmati Alhamdulillah temen-temen selesai sudah kita membuat simping dan sesuai dengan apa yang diinginkan Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah mengkomudahkan proses ini dan temen-temen sebagai tanda terima kasih kepada kalian semua aku akan berusaha untuk bisa mewujudkan request gitu ada beberapa request yang masih antri sampai sekarang dan aku berusaha untuk bisa menampilkannya terima kasih teman-teman yang sudah subscribe yang sudah dukung aku yang sudah comment like dan share video klinik dan tetap semangat untuk berbagi berbuat manfaat pada sesama di serama disini mengucapkan terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati